Lompok apapun, ya, juga begitu. Ada yang membela, ada yang pro, ya. Tentunya, saya melihat dari sudut mendengar sendiri dari Youtube, ya kan, terus membaca sendiri dari WAWA, itu bisa melemahkan bangsa Indonesia. Jadi yang dilemahkan itu bukan umat Islam, tapi bangsa Indonesia, karena kan bangsa Indonesia ini komponennya kan 87% itu umat Islam. Jadi kalau umat Islam itu diadu domba, ya akhirnya lemah. Kalau lemah, itu bangsa lain itu, nah ini ada makanan empuk. Nah, di situ. Nah, oleh karena itu, coba kita periksa satu persatu, ya. Ya, pertama yang lagi istilahnya itu jadi ribut ini kan istilah Habib. Pada waktu yang lalu kan kita pernah bicara. Ya. Assalamualaikum Pak Gojim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang di Ngajir Rasulullah Pak Gojim. Ya, sama-sama Mas Kendra. Baik, teman-teman kita sudah bersama dengan guru kita untuk belajar. Ini yang lagi rame, sekarang di media sosial ribut soal Habib, gitu ya. Dengan Gus Muafiq kemarin yang eyle-eyelan, dan itu menjadi tontonan banyak orang, gitu. Yang Gus Muafiq kemudian seolah-olah mendiskreditkan bahwa ajaran Jawa itu jangan diremehkan, dan seterusnya kalau nggak paham Jawa jangan bicara, gitu. Ini soal Habib, soal Sayid, Sayidah, Saripah, gitu ya. Ini penting untuk kemudian diberikan penjelasan secara komprehensif, supaya pengetahuan kita itu nggak parsial. Iya. Nah, saya berharap Pak Gojim purun untuk berbagi pada kesempatan kali ini. Bisa bersilakan Pak Gojim, monggo. Ya, terima kasih Mas Kendra. Yang pertama, ya kita lakukan disclaimer dulu, bahwa saya adalah bangsa Indonesia, dilahirkan dari etnis Jawa, dan sekaligus dari keluarga Islam. Dengan demikian, kalau saya membicarakan Jawa, membicarakan Islam itu ya satu kesatuan. Jadi jangan terus Islam diadu dengan Jawa atau sebaliknya. Dan bagaimanapun, umat Islam di Indonesia ini adalah 87 persen. Jadi kita juga perlu mendorong agar umat yang 87 persen itu bisa bangkit. Sebab kalau yang banyak ini justru adem, ayem, nggak tahu apa-apa, itu akan jadi mangsa penjajah. Nah, diantaranya ya bisa timbulnya seperti perihal Habib, Syarif, dan sebagainya tadi. Kita sebenarnya orang, apa ini Nusantara, bukan hanya Jawa, ya seluruh Indonesia. Itu bukan hanya ribut di Youtube, di WAWA juga. Sama, Pak ya. Sama, iya kan. Dan di kelompok apapun, ya juga begitu. Ada yang membela, ada yang pro. Tentunya, saya melihat dari sudut mendengar sendiri dari Youtube, ya kan. Terus membaca sendiri dari WAWA, itu bisa melemahkan bangsa Indonesia. Jadi yang dilemahkan itu bukan umat Islam, tapi bangsa Indonesia. Karena kan bangsa Indonesia ini komponennya kan 87 persen itu umat Islam. Jadi kalau umat Islam itu diadu domba, ya akhirnya lemah. Kalau lemah, itu bangsa lain itu, nah ini ada makanan empuk. Nah, di situ. Nah, oleh karena itu, coba kita periksa satu persatu. Ya, pertama yang lagi istilahnya itu jadi ribut ini kan istilah Habib. Pada waktu yang lalu kan kita pernah bicara. Di beberapa puluh tahun yang lalu misalnya, terutama sebelum reformasi, khususnya orang Jawa Timur tidak terlalu memahami Habib itu, ya. Baru yang di Jakarta, karena memang ada pengajian-pengajian, yang diasuh misalnya Habib Kuitang, Habib Condit, dan sebagainya, mungkin bagi orang yang hidup di Jabodetabek itu hal yang biasa. Tetapi bagi orang yang hidup di Jawa Timur misalnya, tidak terlalu paham Habib itu. Nah, Habib ini secara bahasa itu adalah bahasa Arab yang sebenarnya membacanya kan bukan Habib, tapi Khabib. Khabib. Nah, ya. Khabib, ya. Dan itu memiliki arti yang dikasihi atau yang dicintai. Oke. Kemudian, mengapa sampai ada kata-kata dikasihi atau dicintai? Karena Habib itu disandarkan, ya, pada keturunan Rasulullah. Nah, yang diketahui oleh umum, ya, ini adalah keturunan Rasulullah yang ada di Hadramaut, yaitu di wilayah zaman, ya. Ya, ya, ya. Ya, yang masuk ke Indonesia kira-kira itu abad ke-18, abad ke-19 itu masuk ke Indonesia, ya. Nah, sebelumnya, ya, sudah ada keturunan Rasulullah yang masuk Nusantara, dari Aceh sampai Maluku, Tidore. Tapi mereka tidak dikenal sebagai Habib, ya. Mereka dikenal sebagai Sayyid. Biasanya itu kalau disandarkan kepada keturunan dari Hussein, ya. Nah, disebut Sharif kalau itu disandarkan pada keturunan Hassan. Karena Ali bin Abi Talib itu memiliki dua putra laki-laki, ya. Yang di yang satu Hassan, yang satu Hussein, dan di sini, ya, yang satu dipanggil Sayyid, yang satu dipanggil Sharif untuk keturunannya. Ya, ya, jadi, seperti itu. Tetapi, itu sudah sangat lama, sehingga dalam proses di Nusantara, baik Sayyid maupun Sharif itu, ya, lama-lama enggak. Enggak apa itu terbiasa kita dengar. Oke. Ya, hanya di kelompok tertentu. Kalau ini Sayyid ini, hanya begitu. Tapi tidak di masyarakat. Tapi ketika yang dari Hadramaut ini, ya kan, ini yang langsung dikenal. Karena apa? Karena diperkenalkannya di Ibu Kota, masalahnya. Ya kan, munculnya ini kan di Ibu Kota, ya, di Jakarta. Muncul, jadi tersebar di mana-mana. Berarti kalau munculnya di Ibu Kota, pasti dia gandengannya dengan media-media juga, by design, dong? Ya, pasti begitu. Pasti by design. Ya, karena supaya dikenal oleh orang daerah. Makanya dulu ketika Gustur jadi presiden, kan juga ada kelompok Habib yang menantang. Ya, kan, ya, logikanya, logikanya seharusnya kalau tidak by design, ya, seorang Habib yang merasa keturunan Rasulullah, ya tidak akan menghantam Gustur sebagai tokoh nadatul ulama. Ya, benar-benar. Jadi kita sederhana sebenarnya. Jadi kalau melawan Gustur, ya, hanya karena perbedaan paham, terus apa ini seolah-olah Habibnya itu ngomong apa saja yang benar sedangkan Gustur jadi salah posisinya. Kan tidak demikian, ya kan. Tapi saya juga banyak, ya, di dalam kelompok WA yang anggotanya itu banyak Habib. Namun demikian, karena di anggota WA itu kita ini orang-orang yang istilahnya dipandang, ya, oleh masing-masing anggota itu orang-orang yang, ya, santun dan sebagainya. Jadi nggak pernah terjadi pertikaian di situ. Ya, karena mereka juga mengakui, yang disebut Habib itu sendiri juga mengakui, oh ya, sebagai manusia, ya, Habib itu ada yang soheh. Oh. Ya, iya, mereka itu juga begitu. Sebagaimana hadis ya. Iya, seperti hadis juga. Jadi ada yang soheh. Ada yang do'if. Ada yang do'if. Itu, cuma mereka tidak mau menunjuk hidung. Siapa yang soheh, siapa yang do'if. Ya, terus yang kedua, katakanlah itu bilang misalnya, oh ini soheh, karena ada silsilahnya misalnya. Oke. Itu pun mereka bagi lagi, bagi yang perilakunya itu santun, sama yang tidak santun, maka kita boleh menjunjung, memuji Habib yang perilakunya santun. Nah, yang tidak santun, ya, kita tidak perlu. Oke. Nah, ini kan Habib, Pak, kita tidak perlu. Tidak perlu memuji-muji. Tidak perlu memuji-muji. Misalnya, ini, ini di WAG yang di situ anggotanya banyak Habib loh. Saya, saya salah satu orang yang ada di anggotanya itu. Mereka juga mengatakan, oh, Habib ini kok ngomongnya kotor. Wah, berarti tidak perlu kita, apa itu, meliakan tidak perlu kita anggotanya. Jadi, tidak perlu minta anggotanya, air putih untuk kesembuhan. Iya, tidak perlu. Jadi, jadi dilihat saja. Kalau dia misalnya, tatak ramahnya bagus, dan sebagainya, ya, itu, ya, ya, itu berarti meladani Nabi Muhammad. Tapi, kalau misalnya, loh, katanya Habib turunan Nabi, tapi kok perilakunya buruk. Padahal Nabi Muhammad itu, ya, di dalam hadis itu mengatakan bahwa kita ini yang dinilai adalah akhlak. Ya, di mata Allah itu adalah akhlak. Ya, sehingga ada hadis yang mengatakan, Jadi, berbudi pekertilah engkau seperti, ya, budi pekerti Allah. Ya, jadi Allah itu kan Rahman, Rahiman. Jadi, kalau kita bisa mengikuti Asma'ul Hus, nama-nama baiknya Allah itu, ya, itulah sebenarnya orang yang dinilai nanti baik itu. Tapi, kalau orang, ya, kan, menyatakan Habib, Tapi, ya, meskipun bodoh, tapi itu lebih hanum, misalnya. Lebih dimuliakan, ya, tidak bisa. Jadi, di situ, kita harus hanum, ya. Namun, demikian, juga saya harapkan bagi para netizen semuanya, kita jangan sampai, ya, terperangkap pada adu domba, ya, antara sesama umat Islam hanya perkara Habib. Ya, kita cukup, kalaulah itu Habib itu baik, ya, kita bisa ikuti. Tapi, kalau dia, walaupun ngapakan Habib, ya, sudah dapat kesaktian ini, itu, dan sebagainya. Tapi, kalau, kalau ngomong itu ngablak, ya, kan, kalau ngomong itu ngablak. Menantang, menantang, gitu, ya. Oh, iya, menantang, dan sebagainya. Bawa pedang termasuk, nggak? Oh, iya, termasuk. Kan, Rasulullah itu santun. Ya, mengikuti Rasulullah berarti, yang diikuti apa? Kesantunannya. Nah, itu. Kalau tidak santun, ya, nggak bisa. Kalau ngikuti hanya jubahnya, itu nggak bisa, ya, Pak? Nah, nggak bisa. Karena, ini ada perbedaan, kan, antara sunatullah dan sunat rasul. Ini harus dipahami. Apa itu, Pak? Ya, jadi, jadikan kalau sunatullah itu adalah, ya, semua yang mengikuti kebiasaan Allah. Jadi, kebiasaan Allah itu, ya, berperilaku baik, kan, makanya nanti di surat kosos itu kan begini. Berbuatlah iksan, sebagaimana Allah telah berbuat iksan kepadamu. Nah, artinya apa? Kalau sampai orang itu banyak melanggar, ya, realitas, kebenaran, ya, maka sunatullah itu berlaku. Berlakunya apa? Misalnya, terus timbur bencana dan sebagainya. Nah, kalau sunat rasul itu artinya apa? Kebiasaan, ya, atau kearifan yang dilakukan oleh nabi setiap harinya. Jadi, jadi di sini itu akhlak. Jadi, bukan gaya hidup, ya, bukan stylenya. Kalau stylenya itu sangat dipengaruhi oleh kehidupan secara lokal, ya. Misalkan, ya, orang kan bilang, loh, Rasulullah itu kan berjenggot. Maka kalau kita berjenggot itu sunat, ya. Ya, tidak demikian karena ada bangsa yang memang ditakdirkan untuk tidak bisa ngeluarkan jenggot. Jadi, kalau ngeluarkan jenggot itu mungkin lembaran berapa? Berapa lembar jenggot, ya, kan? Ya, jadi, dan orang Arab, ya, pada waktu itu, ya, sama berjenggotnya. Jadi, enggak ada misalnya, oh, Rasul berjenggot, yang lawannya tidak berjenggot, tidak demikian, ya. Jadi, itu tidak bisa dipakai patokan, ya. Berjenggot bukan sunat rasul? Ya, bukan. Yang sunat rasul itu adalah, kalau Anda berjenggot, sisirnya yang latih. Cucilah. Jangan sampai kotor. Nah, jadi di situ, ya, kan? Jadi, kita ini harus bisa melihat, itu tadi, kearifahnya. Ya, orang berjenggot, tapi terus kumuh, dan sebagainya, ya, bukan sunat rasul. Pak, mohon maaf, Pak Khojim. Kalau istri empat, bagaimana, Pak Khojim? Apa yang? Istri empat. Istri empat. Sunat rasul, kan, katanya. Itu gimana, menurut Pak Khojim? Bukan. Jadi, Al-Quran itu, Al-Quran, ya. Kita kan pedemannya kepada Al-Quran. Tidak ada mengajarkan istri empat itu. Di dalam Al-Quran, enggak ada? Enggak ada. Jadi, istri empat. Enggak ada. Karena begini, Al-Quran itu, ya, memahami, istrinya Wahyu itu, memahami bahwa, orang Arab itu, beristri itu, bisa berapa saja. Maka, disitulah diajarkan, sebenarnya, empat saja itu, sudah bisa membuat kamu anurut. Walahan, kan, gitu, kan. Jadi, itu sebenarnya pembatasan. Oh, justru itu pembatasan, ya. Jadi, jangan dibalik. Karena melihat perilakunya orang Arab, yang suka beristri banyak, gitu, ya. Iya. Makanya, kan, disitu ada kalimat, engkau khawatir tidak bisa berbuat adil. Tuh, itu kan. Jadi, disitu ada pembatas. Waduh, keren ini. Jadi, jadi, Al-Quran tidak mengatakan, eh, orang Islam, kamu harus, bisa beristri, empat tidak. Justru, orang Arab dulu itu, beristri berlebihan. Hmm. Banyak, gitu loh. Ya. Malah, kalau kita lihat, kolifah-kolifah Islam, kolifah Turki itu, sampai punya seribu selir. Hmm. Ya. Jadi, seperti itu. Iya. Nah, jadi. Berarti, berarti Quran itu ditujukan untuk orang Arab aja, atau gimana sebenarnya? Bukan. Itu kan masalah berumah tangga. Jadi, istilahnya kemanusiaan. Jadi, masalah kemanusiaan itu, kalau bisa menyebabkan yang lain menderita, kan, nggak boleh. Ya, kan. Makanya, disitu merupakan pembatasan. Dan itu hanya ada di salah satu surat saja, yaitu di surat Anissa ayat 3 itu. Jadi, sekali lagi, Al-Quran tidak pernah ngajari punya istri apa? Bukan, bukan ngajari. Bukan nganjurkan, bukan ngajari, bukan memerintahkan. Nggak ada. Tapi, membatasi. 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 Justru malah membatasi. Membatasi. Karena orang Arab itu dulu beristri 20. Wih, 20 Pak Ujid. Oh, iya, beristri 10 dan sebagainya. Ya. Jadi, ada hadisnya itu, ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah, ya. Terus, itu punya istri 10. Maka, Rasul yang 6 itu, ceraikan dan berikan, ya, supaya dikawin oleh saudaramu yang beristri 1 saja susah. Hmm. Nah, padahal kalau di Al-Quran itu, kalau kita lihat surat An-Nur ayat 30, orang itu harus bisa berumah tangga. Hmm, 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 hmm. Ya. Jadi, barang siapa yang tidak mampu berumah tangga, maka dia harus di, istilah, dibantu untuk bisa berumah tangga. Ya. Jadi, kita ini kan banyak terbalik-balik, gitu loh ya. Nah, kita umat Islam yang ada di Jawa itu, sementara melihat ayat itu ditujukan untuk orang Arab, kita yang orang Islam di Jawa ini bagaimana, Pak Pak Jim? Loh, ya, jadi itulah di dalam, apa, pada waktu kami menjadi pembicara, ya, di Kementerian Agama, ya, dan Kementerian Dalam Negeri, yang berkaitan dengan apa itu, nanti kita bisa berhasil lebih banyak tentang modelasi agama. Ya, 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 jadi saya katakan, karena ayat Al-Qur'annya kan menyatakan, ya, tidaklah kami mengutus seorang Rasul pun, ya, kepada suatu kaum, kecuali dengan menggunakan, ya, bahasa kaumnya. Agar Rasul itu bisa menjelaskan dengan terang, ya. Maka, saya katakan, ini perlu hilirisasi, ya. Karena, Pak, karena begitu Islam masuk, apa itu, Nusantara, itu kaumnya bukan kaum Arab. Padahal tadi menggunakan lisan kaumnya. Ya, harus ada hilirisasi. Bagaimana esensi dari yang diajarkan di Al-Qur'an itu, bisa diterapkan sesuai dengan bahasa yang kita pakai. Itu namanya apa? Hilirisasi ayat atau hilirisasi? Oh, iya kan, kalau hilirisasi itu kan gini, kalau kita itu jual nickel misalnya, kita sudah, yang dijual itu kan yang bersih saja. Iya kan, nah, ketika ayat Al-Qur'an itu turun kan, di ruang kosong, ya, turun yang dibalut oleh budaya Arab. Lah, maka, esensinya boleh disampaikan ke Nusantara, bukan budayanya. Esensinya ya? Esensinya. Ya. Oh, berarti di situ. Berarti ulama-ulama itu berperan penting ya, untuk membojolkan atau mencerdaskan masyarakat kita sebenarnya. Iya, untuk mencerdaskan masyarakat. Jadi seperti itu. Wah, parah. Nah, sama dengan masalah Habib tadi kan, kita juga harus berani negur, kalau ada Habib, kalau tidak ada Habib misalnya, Indonesia tidak merdeka. Misalnya. Oh, iya tuh, ada yang ngomong gitu loh. Kita harus negur itu, nggak benar. Seperti itu, gitu loh. Ya. Karena kemerdekaan Indonesia itu sendiri sebuah proses yang terjadi di dunia. Jadi seandainya tidak ada Bumatum dan sebagainya, ya, juga belum tentu merdeka, gitu loh. Jadi itu sebuah proses. Nah, proses itu siapa? yang bisa ngambil keuntungan, ya jadi. Jadi misalnya, ini nanti ada Perang Bunyan Ketiga misalnya. Itu kan semua utang-piutang itu dinolkan. Nah, ketika dinolkan kan, tetap aja ada orang yang tidak bisa mengambil keuntungan, ya, sehingga dia tetap jadi bangsa yang utang lagi, ya kan. Tapi ada bangsa yang, oh, mumpung sekarang sudah nol, saya bisa bangkit tanpa utang lagi. Jadi seperti itu, ya. Dan saya di mana-mana itu mengatakan, kemerdekaan itu harus diisi yang positif. Yang positif itu apa? Harus berusaha tidak utang. Ya kan? Harus berusaha kerja keras. Harus berusaha menimba ilmu yang baik. Itu isinya kita merdeka itu, ya. Kalau masih utang, harus ditumpuk ya? Iya, kalau utang terus ya, kita sulit untuk bangkit. Oke, oke. Karena tidak ada negara yang memberikan utangan itu, kita bisa maju. Iya, iya. Benar juga. Jadi, hal semacam itu harus dipahami. Makanya misalnya ada BIP. Untuk kalau tidak ada, ya kita harus berani negur. Kalau ketemu orangnya BIP, jangan begitu. Ya justru Anda, kalau tidak ada negara ini, belum tentu loh bisa enak. Nah harus dibalas begitu. Betul juga ya. Iya. Ini masuk akal tuh. Harus dibalas begitu. Tapi gini Pak Kojim, jadi orang-orang sekarang ya, masyarakat khususnya netizen di Medsos itu, pada banyak yang tidak terima, karena perilaku oknum-oknum Habib yang tidak bisa diteladani seperti itu. Sampai mereka membuat sebuah apa tuh namanya, tuntutan. Gini aja deh, biar clear. Nggak ribut, melulu soal Habib. Ayo kalau berani, tes DNA gitu. Tes DNA itu digembar-gemborkan gitu. Dan kemudian, beberapa tokoh Habib-Habib itu bicara memberikan semacam kayak ultimatum gitu ya. Tes DNA itu haram gitu. Nah, ini nih, tes DNA itu bisa menjadi solusi nggak sih, menurut Pak Kojim, biar kita clear nih persoalan Habib yang asli atau yang KW gitu. Iya, jadi begini, masyarakat atau sekelompok masyarakat menuntut untuk tes DNA itu benar. Benar? Loh benar, karena apa? Menuntut itu kan berarti ingin verifikasi. Iya, validasi ya Pak. Validasi, iya kan. Sebab kalau kita hanya omong-omong, kan nggak pernah sampai. Jadi benar. Oke, 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 oke. Nah, jadi, siapa beranian? Tes. Teman-teman setuju nggak ini? Tes Habib, tes DNA warah Habib. Nah, sedangkan, ya kan masalah itu, haram dan itu, ya tidak ada kaitannya. Karena tidak seorang pun boleh menyatakan haram atau halal, ya, hanya karena kepentingannya. Oh, sip, sip, sip. Jadi Al-Quran itu menegur Rasulullah, hai Rasul, janganlah engkau mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan. Nah, itu Rasul saja ditegur, nggak boleh mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan. Apalagi Habib yang belum menerima. Apalagi Habib yang secara silsilah pun masih dipertanyakan, gitu. Jadi kita juga harus berpikiran dengan, ya fair, dengan cernih. Jadi kalau ada masyarakat, ya udah diuji. Itu sama, saya pernah berhubungan masalah Habib, itu masalah Candi. Iya, gimana tuh? Iya, sama, saya bilang. Kalau kita misalnya, oh ini Candi ini, Candi ini, itu bisa saling debat saja, tetapi tidak ada ujungnya. Kalau berani, langsung dilakukan uji karbon dengan benar. Nggak ada yang berani juga. Karena apa? Karena sebelum ini, Candi-Candi itu kan main claim. Iya, iya. Oh ini di claim zaman segini, di claim zaman segini, kan seperti itu. Keren banget nih ya. Mantap ya teman-teman ini ya. Nah, jadi verifikasi atau validasi itu penting sekali. Supaya kita tidak hanya ribut, dan tidak tahu kebenarannya. Ada Habib yang di WA yang saya ikuti, langsung menyatakan, aku mulai hari ini tidak mau lagi disebut Habib, karena apa? Aku tes DNA, ternyata nggak nyambung ke Rasulullah. Tes DNA? Udah tes? Sebagai seseorang dia, saya tes DNA, kata Habib itu. Ya. Ternyata, nggak ada darah Arabnya. Oke. Keren, 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 keren. Jadi Arab yang berujung ke Rasulullah itu, nggak ketemu gitu loh. Arabnya itu sudah Arab pinggiran. Nah, teman-teman, aku sudah declare ya. Panggil peng aja, jangan bep gitu ya. Nah, keperorangan ada yang berani begitu. Oke, oke, oke. Oh, udah ada yang berani gitu. Karena dia kok, kok anu ya, saya kan teman-teman dari orang Jawa, dia itu orang Jawa Timur. Ya, orang Bangil. Jadi dia itu bilang, kok ribut sih Habib-Habib ini, saya nyoba. Tes DNA diam-diam. Ternyata hasilnya nggak menunjukkan keturunan Rasulullah. Itu Habib yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ya, itu Habib yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tapi kalau Habib yang keluar-keluar, ya, belum selesai. Karena dia masih minta diakui. Oke, sip-sip-sip. Menarik, menarik. Nah, bicara tentang sunnah Rasul tadi, Pak Jim. Apa itu namanya celana di atas mata kaki itu sunnah Rasul, beneran, Pak Pak Jim? Bukan begitu. Gimana? Jadi, pernah terjadi suatu perdebatan. Ya. Jadi, mengenai apa itu, kan ada perintah Rasul itu yang jangan sampai, ya kan, terjadi kemubadiran. adanya kain yang melebihi, ya kan. Tetapi, suatu hari Abu Bakar justru mengenai sampai ini, itu tanda kemuliaan. Saya ini orang yang biasa berhubungan dengan Rasulullah. Ya. Jadi, orang yang berani melakukan tanda kemuliaan, dia berani juga bersedekah, kan. Kalau dengan alasan pendek nanti, kan bisa. Ya, om aku celan aja pendek, kan gitu. Ya, jadi itu gak bisa. Jangan bukan. Hanya Rasul itu mengingatkan, jangan sampai orang itu melakukan sesuatu yang sifatnya itu mubadir. Ya, jadi itu urusannya bukan celan jingkrang atau ngena ya, jadi salah pemanaan, gitu loh istilahnya. Jadi, Rasul itu mengingatkan, masalah kemubadiran, ya, tapi dipahami yang benar jingkrang, nah itu, ya. Nah, itu saya pernah, ya, diskusi sama teman yang celana jingkrang itu, saya katakan terus terang, ya. Rasulullah ya gak pernah pakai celana jingkrang, dia bingung. Loh kok gak pernah pakai celana jingkrang, Pak kau jem tahu, ya jelas tahu lah, orang orang Arab itu gamisan, gak celanaan, tapi lah ini. Kan orang Arab itu sampai hari ini tuh gamisan, gak celanaan. Terus, justru Anda membela celana jingkrang itu dalilnya dari mana. Dia akhirnya diam gitu kan. Oke, oke, oke. Ya, umat Islam itu tersebar di dunia, Mas. Dan semuanya itu menggunakan style budayanya masing-masing. jadi kita saja yang seolah-olah budaya kita ini dianggap rendah. Tidak boleh begitu, ya. Umat Islam di Turki beda dengan di Arab. Ya kan. Orang Arab sampai hari ini gamisan, tapi kita pergi ke Irak sudah celanaan. Misalnya seperti itu, ke Mesir misalnya, celanaan. Ya. jadi tergantung apalagi misalnya di masyarakat di Eropa kan yang kerjanya ingin praktis ini itu, ya gak ada lagi gamisan itu. Jadi seperti itu. Jadi kan teman-teman, ya banyaknya komentar. Pintar sekali Bapak ini itu belajar dari mana. Oke. Nah, sekarang aku ingin gesernya. Kalau di di ajaran Jawa sendiri itu, kira-kira ada gak semacam kayak kalau di di Arab, di Islam gitu kan, Sunnah Rasul gitu. Itu ada gak sih satu tokoh yang kemudian kalau kemudian mau meneladani tokoh ini, kamu mendapatkan apa? Itu ada gak sih kira-kira? Kalau ajaran Jawa loh ini. Loh, kalau ajaran Jawa sebagai orang Jawa itu selalu diajarkan budi pekerti. Budi pekerti. Ya, budi pekerti itu kan bahasa Jawa. Ya. Pekerti itu perilaku. Ya. Perbuatan. Sedangkan budi itu artinya terserahkan. Makanya sebenarnya kita tidak bisa menyebut budi pekertinya buruk. Tidak bisa. Tapi kita bisa menyebutnya itu oh dia perbuatannya atau pekertinya buruk. Kalau sudah budi pekerti itu ya kemuliaan. Jadi di situ. Dan masalah budi pekerti ini dulu diajarkan ya secara sosial. Jadi misalnya kita ngomong sama orang tua ya kan tidak boleh lebih keras dari suaranya orang tua. Ya, ya. Nah, itu kan di Jawa juga ada ini kan kalau kamu berani-berani apa itu seperti menantang kepada orang tuamu kamu kualak. Nah, itu kan sama dengan orang Arab. Oh, kamu masuk neraka itu kan cuma istilah aja. Ya kan. Sehingga anak itu tidak berani berbuat yang dianggap bisa kualak. Ya. Kalau masih bisa diterima tapi kurang baik orang Jawa mengatakan iku orailok. Ya. Orailok itu kan dari kata elok. Artinya tidak elok. Ya. Neroko gitu kalau orang Arab gitu ya. Ya. Lebih neroko kalau sudah kualak itu nerakanya sudah anu. Tapi kalau orang ilok itu ya sama dengan orang yang berbuah jahiliah lah. Jadi seperti itu. Jadi sama sebenarnya setiap bangsa itu punya tatanan yang dianggap baik dan mana yang juga dianggap buruk. nah ini ini sebenarnya nggak bisa nggak bisa terus dilangkan karena Islam sudah masuk gitu. Nggak bisa. Esensinya Islam kan akhlakul karima. Ya. Jadi kalau di dalam bahasa hadisnya itu kan aku ini diutus untuk ya mengutamakan akhlak yang mulia. Jadi bukan menyempurnakan loh. Tapi mengutamakan ya akhlak yang mulia. Jadi yang diutamakan itu akhlak yang mulia. Nah. Tentunya batasan akhlak mulia itu esensi. Sedangkan bentuknya bentuknya ya berbeda antara orang Arab dengan orang kita bentuknya. Jadi orang kita misalnya kita lewat di depan orang tua ya harus merunduk. Ya kan? Nah. Itu kalau kita tanya itu mulia tidak loh. Mulia karena kita ngajarkannya begitu. Tapi orang Arab kan nggak pakai merunduk. Tapi bagi sana ya itu mulianya sana gitu loh. Jadi itu. Tapi esensinya itu tidak melanggar apa yang sudah diajarkan oleh para leluhurnya. Oke. Jadi semacam itu. Baik. Baik. Nah. Sekarang kita masuk ke moderasi beragama Pak Kojim. Yang Kapanari panjangkan diundang oleh kementerian begitu ya. Moderasi beragama itu apa sih Pak Kojim? Ya. Jadi ini teman-teman semuanya pada tanggal 7 Mei yang lalu saya ini ditunjuk ya sebagai salah satu orang yang menjadi pembicara di kementerian dalam negeri dan agama untuk membahas moderasi beragama. Jadi juru bicaranya hanya dua. Saya sama Profesor Ali Nurdin. Profesor Ali Nurdin. Profesor Ali Nurdin itu adalah Wakil Rektor Universitas Al-Quran. Jadi yang dulu Institut Ilmu Al-Quran dulu. Sekarang sedang namanya Universitas. Apa moderasi beragama itu? Jadi bagaimana mengimplementasikan ayat-ayat Al-Quran itu dalam kehidupan beragama sehingga agama yang diterapkan ini menjadi rahmatanil alamin. Itu namanya moderasi. Jadi kalau kita misalnya membaca dalil terus tapi membetahkan orang kita itu artinya tidak rahmatanil alamin. Jadi seorang beragama yang rahmatanil alamin dia tidak ingin menyakiti pihak lain. Jadi ayat boleh jadi sama tetapi implementasinya bisa berbeda. Jadi seperti itu Mas Indra. Itu tanggung jawabnya siapa membangun sebuah gerakan moderasi beragama ini yang di gara depan sebenarnya siapa Pak Khojim? Jadi saya juga sampaikan siapa yang bisa memberikan keteladanan dan memberikan apa ini istilahnya petunjuk dalam moderasi beragama para kiai para ulama guru-guru ini ya kan jadi kalau ada ayat ya ayat terus dibaca itu kita tidak boleh langsung kita tafsirkan begitu saja contohnya misalnya ayat apa gitu contohnya banyak misalnya contoh contoh konkretnya begini misalnya di Al-Quran itu ada ayat di surat At-Taubah dan pancunglah orang-orang kafir itu ya kan sampai di titik itu pancunglah orang-orang padahal di situ itu karena ketika perang dan orang kafir yang sudah diajak damai itu tidak bisa jadi surat At-Taubah itu riwayatnya sendiri itu perjanjian damai tapi terus ternyata pihak yang kafir itu tadi itu melanggar perjanjian damai itu nah maka karena dilanggar jadi Rasul perintahkan ya sudah kita perang mengajarkan kita di damai ternyata tidak mau damai nah otomatis perang kan harus punya sikap pancunglah mereka tapi kan ayat itu tidak tidak apa ini putus di situ kecuali orang-orang yang telah mengikat janji dengan engkau nah jadi dia kafir tapi mengikat janji aku gak melok-melok lho misalnya ya kan kayak gitu ya aku koncoy itu mengingkari itu kalau saya saya enggak saya setia sesuai anu nah jadi yang itu kan gak boleh nah ini kan bisa menjadi radikal kalau hanya memotong sebuah ayat ya kan misalnya lagi menerjemahkan surat apa itu Al-Anfal ya surat 8 ayat 17 ya disitu kan ayatnya bunyinya begini ya sesungguhnya bukan kamu yang membunuh melainkan Allah ya kan nah kalau dipotong seperti itu akhirnya orang loh aku membela Islam jadi membunuh orang itu bukan aku para jihad bom-boman semua jadi situ maka kita harus lihat ya itu kan ketika terjadi komando perang terjadi komando perang jangan takut jangan mundur ya gitu misalnya Indonesia kan ngirimkan tentara ke timur tengah misalnya dah Anda harus bisa mencegah anu perdamaian antara Palestina dan Israel misalnya ya terus terus ternyata yang didamaikan ini kan gak mau ya kan bahkan merangsek mau memerangi perangi saja kalau toh iya kamu damaikan itu terbunuh bukan kamu loh yang bunuh itu tuh spirit dan motivasi aja spirit dan motivasi nah itu perlunya moderasi beragama itu oke 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 nah banyak orang yang tidak paham kan jadi pada ayat ini langsung diterapkan dalam kehidupan tapi kebanyakan orang awam nih khususnya teman-teman yang belum belajar lebih dalam itu pada protesi kenapa orang Islam itu kan terlihat di Al-Quran itu kan sejarah perang kenapa kita disuruh belajar tentang sejarah perang disuruh kita belajar bagaimana kita bisa damai kalau yang kita pelajari adalah tentang sejarah peperangan itu bagaimana Pak Koji ya gini itu juga kita bicarakan pada waktu saya menjadi salah seorang narasumber ya kan ya Al-Quran itu sendiri sebenarnya hanya 5% yang bersifat istilahnya itu jelas maksudnya kalimatnya itu gak mutasabihat ya ya gak mutasabihat yang langsung apa itu merupakan mukamat langsung dibaca dan bisa dimengerti oke artinya apa yang 95% metafor metafor ya kan nah jadi di dalam memahami hal seperti ini ya kan jangan yang terus ayat-ayat perang itu ditafsirkan secara apa ini harfiah jangan oke ya kan ya jadi misalnya begini misalnya ya kayak di Al-Quran itu kan ada barang siapa mencuri potong tangannya nah ya kan lah itu ada negara yang menerapkan itu yaitu Sudan oke ternyata tidak berhenti pencuri itu dan pencuri itu malah bertambah malah bertambah malah bertambah oke kenapa tidak ditanya loh kan dihukum potong tangan loh lebih baik dipotong tangan tapi negara memberi makan daripada saya tidak bisa mencari makan dengan benar realistis nah iya makanya kita harus melihat berapa maknanya itu potong tangan itu artinya ya manusia itu harus dibina agar tidak bisa lagi ya berbuat keburukan jadi dibina sehingga dia mencegah diri untuk berbuat mencuri gitu loh jadi potong tangan itu disitu bukan tangan begini itu dan saya juga pernah diskusi masalah itu loh kalau potong tangan mana yang harus dipotong jerisinya pergelangannya ya kan kan jadi repot semuanya ya kan itu satu terus kedua apa yang dicuri sehingga orang itu dipotong tangannya nah jadi memahami ayat begitu nanti jadi radikal gitu makanya pentingnya moderasi beragama iya jadi disitu kita ini kan selalu ya disuguhi tokoh-tokoh yang dianggap alim itu selalu di luar di luar negara kita di luar nusantara iya sementara ada gak sih sebenarnya tokoh-tokoh yang bisa dijadikan panutan dari nusantara itu sih ya itu kemarin juga saya jelaskan mas Indra ya bahwa ya satu ayat itu dalam penerapannya kan bukan hanya penafsiran semata tapi juga harus ada orang yang menjadi teladan ya kan kan tidak bisa kan ayat ditafsirkan begini terus diterapkan kan tidak bisa ya kan ada orang yang oh ini artinya begini terus diterapkan dalam kehidupan nah itu saya minta jangan tokoh-tokoh di timur tengah ya kita itu gak pernah tahu kalau tokoh di timur tengah itu ya semua ya kalau yang Islam tentu nanti berakar dari Rasulullah berakarnya tapi dalam implementasinya kan sudah sudah jauh ya kan nah misalnya apa itu di Arab sendiri ini jadi sebelum kita beri contoh yang lain jadi Arab sendiri suatu hari Abu Bakar Umar itu ya ditanya oleh Nabi Muhammad ketika ya bisa menangkap tawanan perang badar jadi dalam perang badar ini kan musuh-musuh terhadap kaum muslim yang baru tumbuh itu bisa tertangkap nah itu Nabi mencoba ya istilahnya ngetes antara Umar dan Abu Bakar ya ketika Umar ditanya eh Umar bagaimana pendapatmu terhadap tawanan ini wah kalau saya ngikuti seperti Nabi Ndok saja tawanan ya dibunuh saja toh nanti kalau diampuni mungkin nyerang lagi ya kan tapi Abu Bakar tidak ya Rasulullah umat atau kaum kita itu masih banyak yang bodoh jadi tawanan kita lepas setelah bisa mengajarkan tulis dan baca setelah dua-duanya ini apa itu ditanya oleh Rasulullah dan masing-masing menjawab Rasulullah tidak nyalakan satu iya ya Umar jawabannya benar lah ketika begitu kan Umar wah aku yang benar kan bisa begitu ya Abu Bakar jawabannya benar tapi untuk saat ini yang bermanfaat dan berguna itu yang disampaikan oleh Abu Bakar nah jadi artinya Rasul pun tidak ingin ada orang jawab terus kamu salah begitu ya kan kan kita ini sering ada jawaban yang abu-abu ya kan namanya abu-abu ini kalau salah ya disalahkan kedua-duanya kalau benar ya dibenarkan kedua-duanya tapi orang beragama dalam moderasi beragama itu harus bisa mengambil sikap masalahnya ya kita harus mengambil sikap dan bunyinya harus sesuai dengan Al-Quran yaitu menjadi rahmat lil'alamin orang tidak malah ketakutan orang tidak malah lari gitu dan ini juga saya sampaikan kepada para netizen itu jangan sampai juga berpikiran kenapa sih yang ditanyakan yang di otak-atik kok agama Islam saja ya kan sering ada begitu kan ya karena Pak Wajim agamanya Islam bukan saya agama Islam karena masyarakat Indonesia itu mayoritas itu beragama Islam 87% 87% jadi mayoritas ini tidak boleh langkahnya keliru itu loh sebab kalau berbahaya terhadap bangsa ini jadi dimohon jadi jangan kok ini otak-otak Islam itu bukan itu siapa lagi yang membenahi kalau bukan orang Islam itu sendiri nah diantara orang Islam banyak diantaranya saya kan cuma itu diantaranya orang Nusantara nah orang Nusantara banyak siapa ya Pak ya misalnya gini diawali dengan Cokoraminoto oh sip sip itu itu diawali bagaimana Cokoraminoto itu membangun kebangsaan itu kan contoh konkret terus ada Haji Saman Hudi jadi ketika bisnis ya itu seperti orang Nusantara ini tersekat ya kan oleh Belanda dia membuat organisasi syarikat dagang Islam yang nanti akhirnya ketemukan syarikat dagang Islamnya Haji Saman Hudi dengan pemikiran kebangsaannya Cokoraminoto nah jadi seperti itu ya di kemudian hari misalnya Hasim Asyari ya mengumandui ketika Bung Tomo minta suatu saran jadi ini Belanda gini-gini boleh kita serang kita lawan ayo nah itu kan contoh Ahmad Dahlan Ahmad Dahlan itu ketika Indonesia pendidikan itu kita tahu kan terlalu sedikit ya maka dengan mendirikan Muhammadiyah itu bukan mendirikan sekedar organisasi yang berbeda dengan yang lain tapi disitu bagaimana sekolah-sekolah akhirnya bisa dibangun terus rumah sakit bisa dibangun lalu Yayasan Jatim Piatu bisa dibangun ya yang kemudian akhirnya NU pun akhirnya mengikuti jejak itu ya di NU mendirikan yang namanya apa itu pendidikan-pendidikan di bawah naungan NU dengan nama Alma Arif NU ya seperti itu jadi itu tokoh-tokoh kalau tidak gak sampai berpikir sampai seperti itu ya nah ini kita banyak sekali sampai yang terakhir misalnya Almarhum Buya Safi'i Ma'arif ya masih berpikir bagaimana bisa perawat pluralisme pluralisme itu tetap tumbuh tapi ngomong-ngomong soal haos Cokro Aminoto dan beberapa tokoh-tokoh yang lainnya gitu ya Pak Gojim kita sering kan denger lagi ngobrol sama Cokro Aminoto baru 30 menit ngobrol di dalam kereta turun dari kereta anak muda hidupnya bisa berubah gitu kan termasuk kemudian Bung Hatta sama Bung Karno katanya ngekos di rumahnya Cokro Aminoto dan dia bisa menjadi Fading Faders luar biasa kan dan Kiageng Surya Mentaram juga sama jagungan gitu tiba-tiba sepulang jagungan masalah yang ruwet-ruwet pada selesai semua yang tadinya sakit pada bisa sembuh seiring berjalannya waktu kenapa ada apa dibalik tokoh-tokoh orang-orang yang hebat seperti itu kok dekat dengan mereka aja bisa mengubah jalan hidup bisa menyelesaikan berbagai macam masalah apa yang terjadi Pak Gojim iya kan gini mas ketika seseorang itu berusaha ya melakukan perbuatan yang disebut akhlagul karima misalkan kita dihina kita tidak marah ya kita di apa itu bully misalnya kita juga tidak mau membalas dan sebagainya dalam kondisi demikian kita itu disebut dalam filosofi Jawa kita memiliki perbawa 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 dengan perbawa itulah akhirnya orang percaya ya jadi contoh ya di dalam kehidupan tidak usah jauh-jauh ya ada seorang teman ya yang ketika saya pada waktu itu apa buku Sunan Kali Jogo yang dicetak itu yang saya tulis dicetak itu ada seorang teman yang membeli 40 eksemplar saya tanya kok banyak bener apa dicual lagi enggak saya cuma mau berbagi dengan teman-teman dekatnya nah jadi jadi itu teman-teman dekat orang yang beli itu ya berbagi lalu laporan ternyata ada yang anu siapa Ahmad Khojim itu jadi buku enggak mau ya di kemudian hari karena ini kumpulan teman-teman pada baca dia ada eh masih ada itu buku jadi seperti itu jadi Cokra Minoto tidak punya pikiran yang lain kecuali menyampaikan apa yang ada di Indonesia jadi orang bisa mengikuti kita pun hari ini juga begitu jadi kita kalau misalnya selalu ya menyampaikan apa yang baik yang itu ya terus kita tidak pernah apa tersinggung ya akan diikuti orang itu mungkin rahasianya Pak Khojim ya meskipun menjelaskan banyak hal yang sifatnya menurut mainstream ini kontroversial dan lain sebagainya tapi tenang-tenang aja aman-aman aja tidak terima kasih tapi boleh gak diceritakan deh nulis buku yang sangat spektakuler seperti itu ya kan banyak dicari orang bestseller dan seterusnya itu tuh ada gak sih semacam kayak laku tertentu ritual tertentu barangkali sebagai orang Jawa atau sebagai seorang muslim begitu yang dilakukan Pak Khojim supaya kemudian dalam penulisan itu bener-bener terbimbing begitu bahasanya gitu apa kira-kira Pak Khojim iya laku itu kan mula-mula tidak karena kita mau nulis terus punya laku iya iya tapi segenap peristiwa yang kita alami kita renungkan jadi sebelum jauh sebelum saya menulis itu saya itu senang debat agama itu nah ini kan ini real saya sampaikan senang ya apalagi masih muda karena masih umur 20 ya debat agama jadi kalau ketemu orang gitu kalau dia ngeyel ya saya ngeyel tapi suatu hari ketemu orang yang tidak demikian ya gini loh mas ya kita boleh saja pendapat itu berbeda dan kalau dicek memverifikasi kebenarannya kita pun gak bisa kita paling adu mulut ya berdasarkan logika masing-masing jadi ya mas jangan malah deh kalem saja dulu akhirnya pulang itu migel ya juga ya itu bertumpuk lama-lama itu bertumpuk terakumulasi terakumulasi ya suatu hari juga gitu ditanya oleh seorang guru bukan guru saya ini guru sekolah lain oke kebetulan saya punya sepupu yang diajar oleh guru itu nah riwayatnya itu liburan sekolah oleh sepupu ya mas ayo anu soan ke guru ini kan liburan oke aku kan gak kenal saya bilang gitu gak apa-apa saya baik sekali sama guru itu nah gitu dan saya datang ngobrol ngobrol dia itu bilang saya ini kejawen jadi guru itu bilang saya ini kejawen ya nah ini kalau siapa mas namanya tanya ke saya gitu Khojim Pak oke mas Khojim gini ya mas Khojim agama Islam iya pak gitu saya jawab dengan baik boleh tanya saya tentang agama Islam ya silahkan pak gitu kan jadi orang itu begini mas saya ini heran terhadap umat Islam itu nah tentu kan kita mulai tanggal heran kenapa gitu kan ya ada apa pak orang-orang kejawen itu kan juga ada yang apa ini kalau meditasi ada menghadap pada tertentu gitu kan ya dikatakan musrik katanya jadi itu berarti nyembah yang di depannya itu gitu nyembah pohon iya ya meditasinya itu memang di bawah pohon gitu nah orang Islam itu kan coba saja kan menyembah batu di Arab sana gitu kan saya juga tenang menjelaskan ya gimana yang saya ketahui pak di sana itu hanya untuk apa itu sebagai peragaan kesatuan umat jadi tidak nyembah batu saya suka menjawab begitu oh iya mas memang menyembah dan tidak itu kan dari sisi orang yang melihat bagi saya kan enggak salah kan ngatakan orang ngisong nyembah batu jadi disitu jadi disini akhirnya saya pulang mikir lagi ada kontemplasi baru lagi ada kontemplasi baru lagi karena senang berdiskusi ya kan dan dari awal itu harus kita niat diskusi itu tidak untuk bertengkar jadi itu banyak ketika pulang ya juga ada ya sama suatu hari saya ini malah ngobrol sama orang Jepang ya kan saya tanya namanya itu Hadano jadi orang Jepangnya itu namanya itu Hadano ya suatu hari kami itu lagi filtret lalu setelah makan malam sudah nyantai-nyantai gitu saya tanya jadi kalau pas Indonesia itu gini boleh saya bertanya kepada Anda tentang sesuatu boleh-boleh gitu kan Anda agama apa gitu kan orang Jepang sebenarnya enggak suka ditanyai agama itu ya sebenarnya di Jepang sih enggak ada urusannya ya agama itu gitu ya saya tahu cuma kalau secara pribadi ya kan Anda itu agama apa dia jawab agama sintu agama sintu oh bukan buddhist ya bukan gitu tapi dia masih menjelaskan tapi sebenarnya sintu pun tidak bisa disebut agama karena itu karena itu adalah ajaran luhur jadi enggak mengikat seperti orang gitu oke jadi ada Tuhannya ya oh iya sintu itu menyembah Tuhan gitu kan terus berapa Tuhan yang disembah itu oh Tuhannya itu thousand jadi ribuan ribuan kalau dibuat paling mendekati berapa dia jawab Mister Hadano nya itu itu kira-kira lima ribu lima ribu Tuhan kok cincang gitu kan nah katanya ya salah mungkin katanya kalau Tuhan itu banyak itu malah enggak tercipta alam semista royoan apa royoan ya rebutan benturan sesama Tuhan ya sesama Tuhan langsung saya tidak menyangka ada jawaban dari Mister Hadano itu gimana-gimana Tuhan itu kan maha pandai kok cincang iya orang pandai itu bisa bekerja sama jadi kalau Tuhan sampai itu Tuhan budu nah jadi seperti itu jadi dari situ pulang jadi sering kita itu meyakini kebenaran itu hanya karena ego kita kita tidak mau tahu ya bagaimana orang itu punya apa itu reasoning punya penalaran sampai kepada Tuhan itu saya pun seumur hidup baru ketemu jawaban seperti itu itu Tuhan itu maha pandai kok cincang jadi Tuhan api Tuhan air Tuhan udara bekerja sama tembok keringin oke 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 coba seumur hidup baru ketemu seperti itu jadi akhirnya kita menjadi kumpulan punya juga ya banyak orang punya kearifat nah disitulah mendidik diri kita secara pribadi ini pelan-pelan terus kita ah iyalah kita gak perlu meraih menang-menangan sekedar apa itu gak suka sekedar anu itu jadi seperti itu toh yang penting kalau misalnya saya memperdankan kebenaran ya kebenaran itu cukup saya implementasikan tapi tidak perlu menyalahkan orang lain dirinya salah gitu loh cukup kita itu ini saya percaya ini benar jadi sudah saya lakukan oke tapi saya tidak menganggap orang lain salah memang bukan agamanya tidak sama ya disitu kan jadi tidak ada laku-laku puasa khusus gak ada Pak Pak enggak karena perenungan yang terus-menerus oke yaitu dari SLA itu ya kan setiap orang itu ada yang dari kecil senang merenung ya kan oke memang itu fatalnya itu gini sering orang ketika sudah mahasiswa baru kan diskusi debatan nah itu biasanya terjebak pada fanatisme tapi kalau kita senang dari sejak SMA ya senang itu diskusian gitu ya itu tadi mula-mula saya ini ya ya kita tahu kan diajari orang Islam itu membela kebenaran itu fanatismenya keluar jadi kalau enggak yang saya pahami itu ya salah kan gitu kan tapi ketika ketemu orang yang bijak ternyata jawaban itu gitu loh ya tidak terpikirkan oleh diri kita sendiri ya kayak itu tadi dari orang kejawen loh mas itu kan cara orang melihat orang lain saya pun tetap menganggap mas Kojim yang berkembang Islam itu nyembah batu loh seperti itu tidak salah dari sisi saya bukan dari sisi mas Kojim oke oke Pak Kojim karena Tuhan maha pandai maka bisa bekerja sama kita sekarang juga bekerja sama dengan Tenggorokan kita break dulu terima kasih kita break dulu oke mantap mantap istimewa suhu selamat menikmati